Pada tanggal 26 Juli 1950, kediaman komisaris tinggi Belanda Dr. H. Hirschfeld di Jakarta ramai didatangi pejabat, sipil dan militer. Pihak Republik Indonesia, juga Belanda. Dari pihak Republik, hadir Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ia berjas putih dengan dasi kupu-kupu dan rambutnya yang kelimis. Ada juga Haji Agus Salim yang berpeci, mengenakan baju koko dan sarung. Dari pihak militer Republik ada Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Apris Kolonel Tahi Bonar Simatupang. Dia mengenakan jas dan dasi militernya. Dalam acara itu, hadir pengganti Jendral Simon Hendrik Spur, Lieutenant Jendral de Cornelis Burman van Friden selaku Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia. Burman harus menggantikan Spur yang meninggal setahun sebelumnya karena serangan jantung. Selain Jendral Mayor J.H.R. Kohler di Aceh yang terbunuh oleh Laskar Aceh, Spur adalah Jendral yang harus mati dalam tugasnya di Indonesia. Dalam acara tersebut, Jendral van Friden yang lahir di Surakarta itu menyampaikan pidato dalam dua bahasa. Intinya adalah soal pembubaran tentara Kerajaan Hindia Belanda alias Koningjik Nederlands Indische Leger KNIL. Sebagian anggota KNIL ada yang bergabung juga ke Apris, yang tak lama kemudian menjadi tentara nasional Indonesia TNI lagi. Masuknya bekas KNIL yang ingin bergabung ke Apris adalah bagian dari kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar KMB. Seperti telah saya kata Ken dalam pidato radio saya, kepada semua militer KNIL, saya yakin, dimanapun tuan-tuan berada dalam pekerjaan selanjutnya. Tuan-tuan memperlihatkan di sana sifat-sifat baik yang sama itu, kata Burman van Friden. Mantan KNIL yang masuk Apris dinaikkan pangkatnya. Jika di KNIL pangkatnya Kopral, masuk TNI bisa jadi sersan. Di antara pendengar pidato Burman itu tentu terdapat bekas perwira KNIL, termasuk Tahibonar Simatupang sendiri. Dia adalah bekas perwira Zeni KNIL sebelum bala tentara Jepang menduduki Indonesia. Menurut data dari buku Gedeng Skrif Koningjik Nederlense Indisie Leger tahun 1830-1950-1990, KNIL banyak dikerahkan untuk melawan pemberontak dan bajak laut di India Belanda dalam banyak ekspedisi-ekspedisi militer. Yang paling terkenal adalah aksi KNIL dalam Perang Aceh yang menyebabkan tewasnya Jenderal Mayor J.H.H.L.R. Sayangnya, selain melawan rakyat Indonesia yang berontak, KNIL tak berdaya menghadapi serbuan bala tentara Jepang pada awal 1942. Hanya dalam hitungan minggu, Jepang menduduki hampir seluruh India Belanda. Maka, KNIL pun tak eksis selama kurun waktu 1942-1945 di Indonesia. Setelahnya, butuh waktu setahun lebih untuk membangun kembali KNIL untuk menduduki kembali Indonesia sebagai India Belanda seperti di masa kolonial. KNIL kemudian dipimpin bekas Direktur NAFIS, Simon Hendrik Spur. Terima kasih telah menonton!